. Sepertinya pamor Ayu Ting Ting meredup di dunia dangdut meski karirnya kian terang jadi komedian. Buktinya lagi-lagi Ayu kalah dari Lesti Kejora dalam SCTV Music Award 2023. Bahkan posisinya juga terancam Happy Asmara dan Denny Caknan. Wanita berusia 23 tahun itu merasa empat piala penghargaan yang ia rai setelah lama tak muncul jadi beban untuk dirinya. Dalam meneruskan karir di musik dangdut, ia beban. Jadinya kayak pengen bikin lagu apalagi. Kapan dikeluarin ya? Semoga lagunya berjudul. Dan berkah selalu untuk karya kedepannya, ucapnya. Kendati demikian empat penghargaan tersebut diakui istri Rizky Bilar. Ini buah dari hasil perjalanan karirnya. Di musik yang dilaluinya dengan tidak mudah. Bikin lagu terus pengen jadi penyanyi yang baik jelasnya. Tentu saja empat penghargaan tersebut membuat Lesti semakin termotivasi untuk terus berkarya di industri musik Indonesia. Lesti Kejora tidak menuntut dan meminta banyak kepada Allah SWT. Atas semua pencapaian dan kesuksesan dalam karirnya di musik. Dede cuma minta sehat aja biar lebih giat lagi bekerja ujar Lesti. Dalam penghargaan kategori video klip paling netop. Lesti Kejora berhasil menalahkan Yura Yunita Sride. Sementara kategori lagu dangdut paling netop Lesti Kejora berhasil menyingkirkan Putri Isnari. Dia Yogi, Laidi Rara dan Sridevida. Kemudian kategori penyanyi dangdut paling netop. Lesti Kejora mengungguli Ayu Tingting, Denny Chaknan, Happy Asmara, hingga Avanza. Ayu Tingting selama ini memang dikenal sebagai penyanyi dangdut. Namun seiring berjalannya waktu Sang Biduan juga merambah bidang lain salah satunya yakni sebagai komedia. Terima kasih telah menonton!